Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman saja tangan, sehat bersih, sehat-sehatan dari statun channel ini, di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk carbon under ternama, yaitu adalah Vivo. Dilansir dari berita online dari tileset.id, yaitu Vivo V27 ditenagai chipset Mediatek Dimensity terbaru, jasanya yaitu Vivo V27 akan hadir dalam 3 model, masing-masing versi standar Vivo V27e dan Vivo V27 Pro, walaupun itu akan debu di India. Vivo V27 diperkirakan akan menggantikan jajan Vivo V25. Namun, talisan kutip dari Gadgets 360 Selasa, tanggal 31 bulan 1 tahun dari Buda 3. Vivo V27 akan mirip dengan seri Vivo S16. Menurut keterangan rahasia, The Bayan Roy atau Ad Gadgets Data, Vivo V27 diperkirakan akan diluncurkan di India pada pertengahan atau akhir perbaru tahun ini. Sayang, belum ada informasi kapal-papal tersebut akan meluncur di negara lain, termasuk Indonesia. Untuk semantara baru ada waktu rilis di India. The Bayan Roy menambahkan bahwa V27 bisa jadi mirip dengan Vivo S16 yang diluncurkan di China pada Desember 2022, tapi dengan beberapa perubahan. Varian dasar dan Pro sebelumnya diperkirakan akan diluncurkan pada babu hari 2023. Model Vivo V27 yang dilaporkan akan meluncur tak lama setelahnya. Semua model V27 akan dilengkapi chipset Mediatek Dimensity terbaru. Asal tahu saja, Vivo S16 dirilis di China pada Desember 2022 dengan 3 model. Ketikanya adalah Vivo S16, Vivo S16 Pro, dan Vivo S16e. Vivo V27 sesuai bocoran barbaru ini mungkin serupa dengan Vivo S16, meskipun terdapat sejumlah perubahan. Vivo S16 didukung dual nano SIM menjalankan Android 3 Plus dan Origin OS 3 di atasnya. Memiliki layar AMOLED 6,78 inch, Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Rasio aspeknya 20 banding 9 dengan kecepatan refresh hingga 120Hz. Layar Vivo S16 mampu menghadirkan tingkat pengambilan sample 1 sebesar 360Hz. Vivo S16 ditenagai Snapdragon 870 SOC 7nm, GPU Adreno 650, dan RAM LPDDR5 hingga 12GB. Vivo S16 Pro punya SIM, perangkat lunak, dan layar mirip Vivo S16. Namun, chipset Mediatek Dimensity 8200 Octa-Core, 4nm, dan GPU Mali-G610 mendukung model Vivo S16 Pro dan miliki RAM LPDDR5 hingga 12GB. Selanjutnya, Vivo S16e menampilkan SIM dan spesifikasi perangkat lunak saham dan Vivo S16, dan Vivo S16 Pro dan berlayar AMOLED 6,62 inch, Full HD Plus. Kemudian, Vivo S16e atau model yang paling tinggi dilengkapi chipset Seksino 1080p 5nm. Octa-Core ditambah GPU G78 dan RAM LPDDR4X hingga 12GB. Nah, tetap adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari produk Vivo, yaitu dilansir dari berita online dari telset.id, yaitu Vivo P27 ditenagai chipset Mediatek Dimensity terbaru. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan hitungkan tombol loncengnya agar sebelumnya penotifikasi tentang video saya tentang teknologi, amoksin, dan tutorial. Dan akan jelas saya terus kembang. Terima kasih.